Bagaimana membayar utang puasa sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442, ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin tujuh hari, mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Minjam air minumnya sebentar hari ini. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti. Maka satu harinya kena denda. Bayar satu hari dengan fidyah. Membayar fidyah. Satu mud. Satu mud itu tujuh ratus lima puluh gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan. Ramadan ini tinggal. Sebelum Ramadan ini datang. Dia hanya wajib bayar satu hari. Satu hari, satu hari, satu hari. Kalau tujuh hari, bayar tujuh hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, tujuh hari plus kena denda, kena lalai. Satu hari plus satu mud. Tujuh on setengah. Sepuluh hari, sepuluh hari plus tujuh kilo setengah. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan, lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan, 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 tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa. Dengan laksanakan Senin, Kamis. Niatnya kodok. Ibu, bapak, puasa Senin. Niatnya kodok. Maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat. Kodoknya tak lunas. Puasa hari Senin. Puasa hari Kamis. Niatnya kodok. InsyaAllah. Kodoknya lunas. Dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum dikodok puasanya? Man mata siapa yang mati. Wa'alaihi siyamun. Punya utang puasa. Soma'al huwaliyuhu. Dengan mati, utang puasa tidak lunas. Kalau lunas lah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati, utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuma tengok surat tanah. Tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum, Bang. Wa'alaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci. Mau kita bagi-bagi. Mantap, kata dia. Rupanya catatan utang puasa. Mau dibagi lagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak. Ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan. Tapi istri bapak kan hamil. Isteri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak. Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama. Hanya bayar fidyah saja. Satu hari bayar fidyah saja. Satu mood. Tujuan setengah. Tambah plus lauk pauk. Satu hari bayar satu fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Kodok saja. Tidak usah bayar fidyah. Kodok saja. Ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga. Mazhab syafi'i. Dalam mazhab syafi'i. Perempuan hamil. Dan menyusukan anak. Kalau dia tidak kuasa. Karena dirinya. Kodok saja. Ibu kenapa tak kuasa? Badan saya lemas. Kodok saja. Tapi kalau dia tak kuasa. Karena anaknya. Kata dokter SPOG. Janinnya lemah. Anak yang disusukannya lemah. Karena unsur eksteren. Di luar tubuhnya. Anaknya. Maka dia kena dua. Bayar kodok. Plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil. Kalau karena dirinya. Dia kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya. Unsur janinnya. Kena kodok dan fidyah. Lebih selamat. Pakai mazhab syafi'i. Pakai mazhab syafi'i.